Halo Halo everyone and welcome back to my channel di video kali ini Bang Hefe bakal merekomendasikan beberapa SSR yang kalian wajib ambil ya guys nanti di selektor box yang gratis itu hari ini udah bisa diklaim ya guys kita lihat untuk ngeklaimnya sendiri kalian tinggal ke menu ini ya guys yang ada kado terus event nah kalau kalian udah nyampe 700 kalian bisa ngeklaim satu SSR gratis ya guys tuh ini bisa di langsung diklaim nah bakal ada di box di box yang ini ransel nah kalian di sini dan pakai Nah kalian bisa pilih beberapa SSR yang belum kalian punya ya guys ya Oke guys kita bakal bahas SSR mana-mana yang harus kalian ambil ya guys rekomendasi dari Bang Hefe kita ke videonya let's go Oke guys untuk weapon yang direkomendasikan ya guys untuk diambil ya guys konsepnya itu seperti ini untuk game ini ya guys kalian itu harus punya satu seal breaker satu DPS dan satu support bebas guys jadi yang utamain itu seal breaker dan DPS kalau kalian udah punya DPS seperti Samir ya guys ini ini DPS paling the best kalau bisa ya DPS nya itu si Samir jangan yang lain soalnya DPS paling worth it sekarang dipakai itu Samir Nah kalau untuk seal breaker kalian bisa pakai si Merrill atau si King ya guys ya antara itu kalian juga harus punya salah satu seal breaker ya guys ya jadi gitu guys kalau kalian udah punya Samir belum punya King sama Merrill berarti ambil salah satu ya guys tapi rekomendasi saya mending si King ambil kalau kalian mau sih dipasangin sama si Samir Nah kalau kalian mau investasi buat PPP kalian bisa ambil si Merrill guys jadi gitu guys untuk rekomendasi weapon yang harus kalian ambil ini pokoknya 3 senjata ini guys catanya Merrill senjatanya King buat hancurin seal satu DPS senjata Samir yang lain agak kureng kalau menurut saya guys pokoknya ini bebas mau dikas mau dimasukin koko mau dimasukin siapa bebas ya satu lagi ini bebas yang penting dua ini nih jata DPS dan seal breaker guys wajib pokoknya makasih asli pokoknya Samir wajib punya guys intinya kuncinya di Samir kan DPS terus seal breaker kalian bisa pilih antara King dan si Merrill nah untuk ininya kalian bisa ambil disini untuk selektor gratis ya guys ya kalian pilih aja guys masuk ke menu ini Ransel terus kalian lihat disini nah disini pakai nah disini kalian bisa pilih jangan salah pilih guys asli pokoknya antara King Merrill atau Samir guys antara tiga ini guys paling worth it kalau menurut saya guys tapi kalau kalian punya rekomendasi rekomendasi lain kalian juga boleh komen di kolom komentar tapi kalau menurut saya tiga hero ini kalian wajib punya guys tiga senjata ini asli ini DPS guys disini dua seal breaker dua seal breaker ini bakal kepake satu King buat World Boss nah kalau Merrill nanti buat PPP ya guys ya PPP mode adil jadi aman guys jadi wajib punya si Merrill kalau pengen main PPP soalnya si King ini agak susah guys kalau PPP makan lawannya itu kecil-kecil guys player bukan boss kalau boss mau gede enak area tapi kalau Merrill ini wah seserangan kejut guys ultinya sakit banget ini asli oke jadi itu aja ya guys ya pokoknya tiga senjata ini ingat senjata Samir King dan Merrill udah tiga senjata itu pokoknya yang saya rekomendasikan untuk diambil terutama kalian kalau yang belum punya Samir ambil Samir dan oke guys jadi itu aja guys untuk rekomendasi weapon yang harus kalian ambil di selector box ya guys ya jika kalian pengen top up tower of fantasy ya guys untuk blessing BP ya guys dan titanium kalian boleh kunjungi nusop.id ya guys ya disini harganya murah aman dan terpercaya sampai bertemu di video selanjutnya see you next time bye bye